Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecematan Air Gagas, Kabupaten Bangka Selatan melakukan pemeriksaan rapid antigen terhadap belasang personil dan PHL di lingkungan Polsek Air Gagas. Kepala Bagian Operasional Polres Bangka Selatan AKP Surtan Sitorus mengatakan pemeriksaan rapid antigen ini dilakukan sebagai bentuk tracing usai salah seorang personil Polsek Air Gagas terkonfirmasi positif COVID-19. Kabak Ops menjelaskan anggota Polsek yang mengikuti pemeriksaan antigen ini meliputi seluruh fungsi baik itu unit reskrim, intel, sabara, provos, PHL, dan babingkap tipnal serta personil unit lainnya. Selain itu Kabak Ops mengatakan sampai saat ini sudah tiga orang anggota Polsek Tobali yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah menjalani isolasi mandiri. Kendati demikian rencananya hari ini ketiga anggota tersebut akan dikirim ke Wisma Karantina Pemkap Bangka Selatan untuk menjalani perawatan Wisma Karantina khusus anggota Polres Bangka Selatan. Kemarin pihak Polsek Air Gagas melakukan antigen kepada anak buahnya ini hasil dari preser ya melakukan penyelidikan dan hasilnya kemarin ada tiga anggota Polsek yang positif. Jadi anggota Polsek tersebut saat ini sudah dirawat secara isoman isolasi mandiri di rumah masing-masing dan rencana nanti mungkin hari ini akan kita girin ke PITLAT. Itu kita punya tempat isolasi mandiri khusus korek. Kabak Ops mengimbab seluruh anggota untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas rutin, rajin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan jika mereka memiliki gejala yang mengarah kepada COVID-19. Dari Tobali, Bangka Selatan, Eko Siap Tentor Hashim, TVRI Bangka, Blitung melaporkan.